Yo guys, kembali lagi di channel gue RyoAndrean dan pada kesempatan kali ini Seperti yang kalian tau, gue akan nge-react sebuah video dimana video tersebut adalah video menyimpang sebenernya ya Gue mau ngasih tau dulu latar belakang kenapa gue bisa nemu video tersebut gitu Jangan sampe kalian mikir gue mencari video tersebut untuk Jangan sampe kalian mikir kayak gitu gitu ya Karena gue ini dapet dari temen gue Yang namanya adalah Fadil Dia cowok normal, temen-temen kalian tau dia sering bikin video bareng gue Kan anjir, gue males sebenernya ngomongin tentang gay itu Karena kayaknya kesan-kesannya tuh apa-apa tuh ambigu gitu ya Kayak bikin video bareng tuh kayaknya apa gitu Bikin video bareng gitu ya, bikin video Youtube bareng gitu sama gue Waktu itu Fadil lagi nonton-nonton Youtube Gak tau kenapa dia bisa nemu hal itu gitu Entah karena dia sering atau emang dia suka seperti itu gitu Gue gak tau gitu Kenapa gak kita react aja videonya katanya gitu kan Ada channel Youtubenya gitu kan Gue agak bingung juga untuk nge-react video orang gay gitu ya Karena emang ada aktivisnya gitu ada pembela kaum gay gitu ya Makanya gue mengurungkan niat gue Tapi lama-lama gue berpikir kembali Ya gak ada salahnya gue rie Kenapa? Karena mereka nge-post ini ke media sosial gitu Dia memposting hal bodoh dia ke internet dengan sadar gitu Dia apa salahnya gitu kita komentar gitu kan Karena ini media sosial gitu Gue tau di Indonesia ini banyak yang gak suka sama orang yang gay gitu ya Kenapa? Karena orang Indonesia taunya gay itu adalah pilihan Pilihan kenapa mereka menjadi suka cowok gitu ya Sesama cowok mereka suka gitu Padahal bawaan dari lahir gak tau bawaan gak tau apa Pokoknya ada dalam diri mereka sendiri gitu Mereka punya kuasa apa untuk tidak menjadi seorang gay gitu Tapi di sisi lain mereka juga gak bisa sebebas seperti kita Karena mereka ini punya kelainan cuy Oke mungkin videonya yang paling bikin gue cringe adalah Videonya yang cara cari bule gay Anjir Cara jadi bule gay Cara cari Anjir Cara cari bule gay Tanda tanya Tanda tanya Channelnya bisa kalian kunjungi Ini nanti gue taruh di deskripsi di bawah Namanya Karo Jerman Reg Regilfred Regilfred Karo Jerman Regilfred Jadi Orang Indonesia Pindah ke Jerman Dan nikah sama Cowok Jerman Yang gay juga gitu Dia ngasih tutorial tuh kan Cringe kan Ke orang Indonesia pastinya Karena dia berbahasa Indonesia gitu Oke kita mulai aja langsung videonya ya Cipokan anjir Lihat Dia bangga gitu Halo para pemirsa semua yang ada di rumah Welcome back to my channel Bagaimana kak caranya mendapatkan pasangan lelaki bule Oke Tentu pertanyaan ini Banyak sekali sudah dijawab mungkin ya Sama orang-orang yang ada di luar sana Atau juga banyak sekali wanita-wanita Indonesia yang bikin vlog Tentang bagaimana caranya mendapatkan pasangan mereka Ya Itu sudah biasa Biasa Namun di vlog ini Ada yang sedikit berbeda Karena seperti yang kamu tahu Aku menikah Tidak dengan wanita mancanegara Tetapi melakukan Bersama Pria mancanegara Tepan itu berasal dari Jerman Jadi buat kamu yang belum kenal aku Mungkin sekarang jadi tahu siapa aku Aku orangnya sangat terbuka sekali Dan orang-orang sudah tahu semua itu ya Dia bangga Aku orangnya sangat terbuka sekali Dan orang-orang tahu Aku tuh seperti apa Buat kalian Banyak sekali orang-orang disana Netizen-netizen di luar sana Termasuk kamu 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 Terbuka sama keluarga Mungkin belum terbuka sama dirimu sendiri Maka dari itu Silahkanlah mencari jati diri kamu Yang salah itu bukan Tuhan Yang salah itu bukan manusia Tapi yang salah itu adalah diri kamu Kalau kamu tidak Membuka diri kamu sendiri Yang salah bukan Tuhan Yang salah bukan keluarga Tapi yang salah itu Kalau kamu tidak membuka diri kamu sendiri Lu bisa membuka diri sendiri Terhadap orang yang Sama dengan lu Gue bingung sih sebenarnya Ini tuh di sisi lain mereka menyimpang Tapi di sisi lain ada yang ngebela Penyimpangan ini gitu Dengan kayak Mereka tuh kayak jadi superhero Dengan membela kaum gay ini Gue gak ngerti sih Kalau ada yang julip Ini netizen Itu adalah hal yang biasa Oke Gue tau sekarang Berarti Dia udah siap dengan kritikan gue Jadi Untuk Mas Mas atau mbak nih Kalau Lu nonton video gue Berarti Lu udah terima dong Dikritik ya sama gue ya Karena lu bilang sendiri Udah biasa ya Karena lu sendiri Ngepost kebodohan lu Atau penyimpangan lu Di internet gitu Jadi ya Gak apa-apa Hidup kita selalu ada Sisi negatif Dan sisi positifnya Yang dianggap orang Selalu negatifnya aja Ngepost Positifnya Apa positifnya Menikah menjadi Seorang gay Gue tanya ke kalian Yang nonton ya Apa positifnya Temen-temen Kalau misalnya Lu tau itu salah Dan lu bilang Ya gue gak tau Gue harus kayak gimana Kan gue kayak gini Gitu Jangan sampe lu jadi Membangga-banggakan Kekurangan lu Gitu Padahal Ya lu tau sendiri Itu kekurangan lu Yang lu gak bisa kendaliin Gitu Tapi jangan sampe bilang Ya Mereka nganggapnya Negatifnya doang Gak ada positifnya Positifnya naun Naun positif naa Naun positif Kali ini aku mau ngebahas Beberapa situs yang aku tau Oh dia bakal membahas Situsnya Itu apa Buat kalian yang Gay gitu ya Yang mau cari bule gay Udah gak digunain lagi Karena aku udah Udah tidak lagi Di dunia masa Remaja itu ya Aku sudah Apalah Sudah ibu-ibu Bu anjing Kerja Masalah Sekarang sepertinya Kamu liat Aku juga di dapur ini Para pemirsa Oh Jadi dia itu Adalah ibu Dari Suaminya yang Jerman itu Jadi dia ceweknya Temen-temen Orang Indonesia ini Mas-mas Indonesia ini Adalah ceweknya Gitu Gue gak ngerti sih Orang mah remaja Nonton Dilan Nangis karena Putus sama Milea Atau Nonton surga yang Tak dirindukan Mewek-mewek Karena takut Nanti sama suaminya Atau sama istrinya Begitu Ini udah ke aplikasi Cari jodoh Cowok bule Gay Emang Emang Apa ya Out of the box Banget ini Masnya ini Eh Ini Mbaknya ini Situs yang pertama Yang paling Kamu tahu Adalah Gair Romeo Nanti situsnya Aku taruh di Description Gak No Udah Udah Ini dia Nyeritain situs Kita skip aja Dia masih ngomongin situs Anjing lu tuh cowok cuy Salah satu pertanyaan besar gue Kalian yang nonton bisa komen di bawah Untuk menjawab pertanyaannya Apakah orang yang ngomongnya kayak dia Itu udah pasti gay Karena ya Kita bisa lihat sendiri kan Orang-orang yang Ya ngebencong-ngebencong gitu Di TV gitu Tapi mereka gak Gak Ketemu jejak Mereka suka sama lelaki Yang gak tahu Gak Gak tahu Gak ada Gak tahu Belum ketemu gitu ya Gue gak tahu Cuman Apakah Orang yang ngomongnya kayak gini itu Udah dipastikan Berarti dia gay Atau 80% gay Atau gimana Kalian bisa tulis Jawaban kalian di bawah Nanti gue baca Oke Mungkin kalian bisa cek Full videonya ya Iya kita bisa lihat lah Di komennya kayak gimana mungkin ya Kita lihat Duh pada yang merasa benar Dan normal Gak tahu Gak tahu Gak tahu Gak rasanya Jadi gay Sih Itu amat nyiksa Sangat teramat Dan aku sedang berperang Dan terus bersabar aja Ini ujian Gue paham gitu ya Ada orang yang kayak gini gitu Cuman Jangan sampai Kalian bangga Dengan hal ini gitu ya Dia sadar kok Dia sadar nih Orang yang komen Dia sadar Kalau dia salah Tapi Ya dia lagi berperang Melawan itu Dia curhat susah Gitu berubahnya Tapi Si ini tuh Nge-upload Ya Dengan santuy Kan dia udah gak di Indonesia lagi Dia udah tinggal di Jerman Gitu loh Kehidupan gay Ini adalah kehidupan yang sia-sia Menurut saya Enaknya cuma di waktu muda Tapi Bila tua Keseorangan Dan sunyi Tanpa ada anak Istri Semua lelaki yang Coba pikat saya Itu saya tolak Saya kini bahagia Punya istri Dan anak-anak Tapi Saya tetap Tak anti gay Katanya gitu Buka jati diri anda Masing-masing Gak usah menghina Gak usah ngebully Gak usah sok suci Toh Dosa Dia Dia yang tanggung sendiri Gak bikin repot Kamu-kamu orang Ya Tidak membuat repot Kita-kita orang Tapi kita merasa terganggu Dengan hal itu Karena Ya Gimana ya Dia udah nge-upload Sebuah Penyimpangan Penyimpangan Dia udah upload Kalian lihat sendiri Tadi di cover pertamanya Dia lagi Sama Pasangannya sendiri Yang orang Jerman Dan dia Bangga gitu Dia udah punya 10 ribu subscriber Ya Gue gak tau Ini 10 ribunya Semuanya Kalau menggaya Bagaimana Gue gak tau Cuman Ya Lu bisa lihat Sendiri aja Kehidupannya normal Dan Gak ada Apa ya Gak kayak Yang kalian pikir Cuman gitu-gitu Gak Mereka normal Kayak makan mie Belanja Dan lain hal Tapi Ya bedanya itu aja Pasangan mereka Cowok lagi gitu Sebenernya Gue gak 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 Benci Gitu Sama mereka Cuman Ya itu tadi Kebodohan mereka Mereka Unggah di media sosial Sehingga orang lain bisa lihat Dan Ya orang lain yang merasa terganggu Ya seperti gue ya Kita bisa speak up Gitu Gitu Kalau kalian merasa Bahwa Dengan kita speak up Merasa kalian terganggu Ya jangan upload apa-apa Di internet Gitu Atau upload apa-apa Yang menurut kalian Itu dosa Gitu Oke mungkin sekian dari video gue kali ini Ambil yang baik Buang yang buruk Jangan sampai kalian salah paham Dengan poin yang udah tadi gue jelaskan Gitu Thank you for watching Temen-temen Jangan lupa like Comment dan subscribe-nya Bye-bye Bye-bye